Demikian rapat paripurna DPRD Pali yang ke-15 pembahasan RAPBD dalam agenda jawaban Bupati atas pandangan fraksi-fraksi Dewan berlangsung dengan hikmat. Demikian rapat paripurna DPRD Pali yang ke-15 pembahasan RAPBD dalam agenda jawaban Bupati Pali atas pandangan fraksi-fraksi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD dan didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Pali secara langsung serta diikuti oleh anggota DPRD dan tamu undangan lainnya. Pandangan fraksi-fraksi dari anggota DPRD Pali dijawab langsung oleh Bupati Pali dengan jelas dan rinci serta ucapan terima kasih dari Bupati atas kritik dan sarannya yang tentu saja berguna untuk kemajuan Kabupaten Pali ke depan. Bupati Pali mengatakan terkait salah satu pandangan fraksi-fraksi yang menanyakan honor RT RW yang sudah hampir satu tahun belum dibayar, Bupati Pali mengatakan di tahun 2021 memang tidak dianggarkan. Dikarenakan anggaran APBD Pali dialihkan untuk penanganan COVID-19. Pali dialihkan untuk penanganan fraksi-fraksi yang tidak dianggarkan. Ketua DPRD Pali mengatakan rapat paripurna jawaban Bupati berjalan dengan lancar dan ditinggal menunggu rapat berikutnya yaitu pandangan komisi. Tadi selumah semua yang dipertanyakan oleh praksi-fraksi jelas secara jelas gamblang dijawab oleh Bupati dan tadi sudah kami sampaikan juga kepada Bupati bahwa mungkin dari jawaban-jawaban itu masih diperlukan koordinasi dengan mitra-mitra RPD terkait oleh komisi-komisi kami mohon. Walaupun sudah dijawab dalam pandangan umum, nanti dipersilakan. Setelah menggelar rapat atas jawaban Bupati Pali, selanjutnya akan digelar rapat paripurna sesuai agenda berikutnya. Dari Pali, Bistrun Silvana, INews, melaporkan.